Tapi ini bagaimana nih soal bungkamnya Setnoff, soal katanya juga jangan sampai ini merugikan Setnoff akan dikenakan hukuman yang maksimal yaitu seumur hidup. Ya, saya kira mau drama ke Musandiwara bagi hukum gak ada urusan. Ya persidangan tuh hakim tegas, dia mau a-o-a-i-o gak ada masalah ngomong dua kali 18 pakai pempes juga gak ada urusan. Bagi hakim dia bingung ya sudah mengatur 175. Aturan hukum hati itu jelas, tegas, tuntas. Ketika dia gak ngomong ya gak apa-apa sidang berlangsung. Ketika dia menyatakan sakit kan ada dokter. Bukan dukun. Jadi akhirnya langsung ketinggalan jalannya sidang terus. Gak usah gak dipikirin. Ya gak apa-apa karena mereka kan dulu firman kita, kita ini sarjana hukum banyak kan tidak belajar ilmu sakit kan. Pengajarnya ilmu hukum apalagi ilmu perdukunan. Jadi ya sudah salah aja prosesnya mengatur. Itu udah biasa jaman jawa hakim juga. Biasanya langsung aja sidang. Kalau dia masih mangut-mangut ya gak apa-apa. Kan buktinya ketika baca dakwah nih ya tenang-tenang begini saja. Ya gak apa-apa. Minggu depan katakanlah istilahnya sandiwara atau begitu ya udah sidang langsung. Rambu akan ada sidang menurut Anda bakal seperti apa? Gak ada masalah sidang, jangankan dia maut-mangut di hukum acara itu. Jangankan dia maut-mangut, ngamuk pun bisa dikeluarkan, periksa saksi. Hukum acara jelas, tegas, muntas. Jadi kalaupun nanti entah siapapun dia menjadikan pemain drama, ada sutradaranya, udah apa-apa, hakim lebih tahu kok. Hakim jangan dikadali, mereka dinosaurus kok. Hakim jangan dikadali, mereka dinosaurus kok.